Intro Hai semua, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau bahas hal yang banyak banget ditanyain di konten aku yang ini sama yang ini Yaitu, gimana caranya mengetahui jasa kirim yang digunakan oleh supplier Karena emang, pilihan jasa pengiriman di shopee itu sekarang dipatasi ya Jadi, opsinya itu cuma ada reguler, someday, instant, kargo Gak kayak dulu lagi, dimana kita bisa langsung milih mau pilih CNT, CNE, si cepat, dan lain-lain Ini sedikit membingungkan ya guys, buat kita para dropshipper Karena kita mau menyesuaikan jasa kirimnya itu juga susah Tapi kalian tenang aja, disini aku bakalan kasih solusi lengkap buat kalian semua Oke, kita langsung aja ke cara yang pertama Cara satu yaitu chat supplier Tanyakan, jasa kirim yang digunakan itu apa aja Nanti kalau suppliernya udah bales, baru kalian bisa atur jasa kirim di toko kalian Menyesuaikan dengan jasa kirim tokonya supplier Kak, kalau suppliernya gak mau bales atau gak mau jawab, gimana? Oke, gak masalah, kita pakai cara yang kedua aja Cara yang kedua yaitu, kalian harus beli barang dulu di toko yang kalian udah anggap klik sebagai supplier Gak usah banyak-banyak, cukup satu barang aja yang bisa kalian jadiin sampel Ataupun buat ngecek kualitas barang di toko tersebut Let's go, simak tutorial lengkapnya berikut ini Nah, ini supplier yang aku mau cek jasa kirimnya apa aja Langsung aja kita check out ya Oke, kita check out seperti biasa Cek alamatnya dulu Kalau udah bener, langsung scroll ke bawah Kita ke bagian opsi pengiriman Nah, seperti yang aku bilang tadi Disini adanya cuma regular cargo someday sama instant Disini kita pilih yang regular aja Konfirmasi Selanjutnya kita ke voucher Shopee biar bisa dapat gratis ongkir Oke, kita udah dapat gratis ongkir Selanjutnya kita ke metode pembayaran Disini aku pakai Shopee Pay ya Nanti kalau kalian mau transfer bank ataupun bayar lewat Alfamart Indomart juga boleh Oke, kalau informasi sudah lengkap semua Kita langsung klik buat pesanan Masukkan pin Shopee Pay Nah, ini pembayaran berhasil ya Selanjutnya kita klik pesanan saya Klik lagi untuk membuka rincian pesanannya Langsung kita menuju di bagian informasi pengiriman Di bagian sini bisa kita lihat suppliernya itu pakai jasa kirim apa aja Caranya klik tulisan ubah Nah, ini dia jasa kirim yang digunakan oleh supplier Ada JNT Express, Shopee Express Standard, GNE, sama ID Express Di bagian sini juga kalian bisa ubah jasa kirim yang mau dipakai untuk pesanan kalian tadi Kayak punya ku ini yang awalnya Shopee Express Standard mau aku ubah jadi GNT Express Sudah, kemudian konfirmasi Nah, ini di bagian informasi pengiriman sudah berubah jadi GNT Kak, berarti harus pakai modal dong? Kat kita harus bayar dulu Ada nggak yang kira-kira nggak pakai modal sama sekali? Ada dong, makanya disini aku buat cara yang ketiga Disimak ya Ingat ya, cara yang ketiga ini bisa digunain Kalau kalian udah bener-bener nemuin supplier yang klik nih Dan pengen banget tau kira-kira jasa kirim apa yang digunakan oleh supplier tersebut Yuk langsung aja kita ke step-stepnya Ini misal aku udah nemuin supplier yang sesuai sama kriteria aku Langsung aja aku check out Aku klik beli sekarang Kemudian pilih warna Oke, beli sekarang Sampai sini kita check out seperti biasa Tapi nanti bakalan ada sedikit perbedaan Makanya jangan di-skip ya Kita ke opsi pengiriman Disini pilih yang regular aja Oke, konfirmasi Lanjut kita ke voucher Shopee Disini bisa pakai gratis ongkir Tapi kalau kalian nggak ada gratis ongkir juga nggak apa-apa Nggak ada ngaruh Lanjut kita ke metode pembayaran Nah, bagian sini nih yang paling penting Disini aku saranin kalian pakai COD aja Jangan yang Shopee Pay Apalagi transfer Indomart atau Alfamart Karena misi kita disini no modal sama sekali, oke? Oke, kalau udah langsung klik buat pesanan Oke, sudah karena kita tadi COD Jadi nggak perlu bayar dulu ya Kita langsung klik pesanan saya Ada di bagian dikemas Langsung klik aja untuk membuka rincian pesanannya Perhatikan bagian informasi pengiriman Klik tulisan ubah Nah, ini dia jasa kirim yang dipakai oleh supplier kita Ada antar aja Shopee Express Standard sama GNT Express Nah guys, mungkin jasa kirimnya itu masih ada yang lain lagi Cuma karena kita tadi milihnya COD Jadi disini yang tertera hanya tiga ini Tapi nggak apa-apa Setidaknya kita udah bisa ngeaktifin jasa kirim yang sama dengan supplier Yaitu di antara ketiga ini Dan ini pun kalian nggak perlu ngeaktifin tiga-tiganya guys Salah satunya pun boleh Oke, kita lanjutin setetanya ya Klik aja tanda silang atau klik konfirmasi juga bisa Oke guys, karena kita niatnya emang cuma ngecek jasa kirimnya Jadi selanjutnya kita batalkan pesanan kita Caranya buka rincian pesanan Kemudian scroll ke paling bawah Selanjutnya klik batalkan pesanan Pilih alasan pembatalannya Terserah aja Kemudian konfirmasi Nah, ini pesanan sudah dibatalkan Karena pesanan yang nggak jadi di proses Jadi kita nggak perlu bayar kan Tapi ingat ya teman-teman Ini tuh harus satu-satu langsung Karena kalau penjualnya udah atur pengiriman Kita nggak bisa deh batalkan pesanannya Oke teman-teman, itu tadi tips dan trik dari aku ya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh